Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala shayidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqadatan min lithaniyab wahu qawli Wujjatul Islam Al-Imamul Bazzali berkata Seringkali engkau bangun malam untuk mengulang dan menuntut ilmu Aku tak mengetahui motivasi apa yang mendorongmu melakukan hal itu Jika tujuanmu adalah dunia dan isinya Serta meraih jabatan dan penghormatan dari teman-teman sejawatmu Maka engkau betul-betul celaka Tapi jika tujuanmu adalah untuk menghidupkan syariat dan agama Muhammad Serta untuk memperbaiki ahlak Maka engkau benar-benar beruntung Sangat tepat ungkapan yang mengatakan Bangun malam untuk mencari serendri romu adalah sia-sia Dan menangis yang bukan karena kehilanganmu adalah percuma Rasulullah SAW bersabda Hiduplah sekehendakmu Sesungguhnya engkau akan mati Cintailah apa yang kau mau Sesungguhnya engkau akan meninggalkannya Dan perbuatlah apa yang kau inginkan Sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya Apa manfaat mempelajari ilmu kalam Debat, kedokteran, diwam syair, astronomi, nahwu dan syarab Serta yang lainnya Bila engkau menghabiskan umurmu Dalam lalai akan kebesaran dan kekuasaan Allah Aku membaca dalam Injil keterangan yang berbunyi Sesungguhnya seseorang hamba jika mati Dan diletakkan dalam kuburnya Allah SWT menanyakan sendiri empat puluh persoalan Yang pertama-tama akan ditanya adalah Wahai hambaku Engkau telah membaguskan pandangan mahluk selama bertahun-tahun Apakah engkau juga membaguskan pandanganku sesaat? Wahai anakku Setiap hari Dia menyeru di dalam hatimu Walaupun engkau tidak mendengar Apa yang kau perbuat dengan selain ku Sementara engkau diselimuti oleh kebaikanku Wahai anakku Ilmu tanpa amal berarti hilang akal Sedangkan beramal tanpa ilmu adalah aneh Karena ilmu tersebut Jika saat ini tak menjauhkanmu dari dosa Dan tak membuatmu taat Maka esok ia juga tak akan menjauhkanmu dari neraka jahannam Apabila hari ini engkau tak beramal Dan tak menutupi apa yang terlewat dari masa lalu Maka esok di hari kiamat engkau akan berkata Kembalikanlah Kami akan melakukan amal salih Quran Surat As-Sajadah ayat 12 Ketika itu engkau akan dijawab Hai orang bodoh Engkau datang dari sana Bagaimana engkau akan kembali ke sana lagi Wahai anakku Yang dikatakan tekat yang tinggi dan mulia adalah Engkau mengerahkan jiwamu untuk taat Sebelum ia lari dari jasad dengan kematian Karena dunia adalah tempatmu Sampai engkau masuk ke liang kubur Sementara orang-orang yang berada di dalam kubur Sedang menantikanmu setiap saat Sampai engkau tiba di sana Maka waspadalah jangan sampai engkau pergi tanpa bekal Jasad ini merupakan sangkar burung Atau tempat persembunyian binatang melata Oleh karena itu perhatikanlah dirimu Termasuk yang manakah di antara keduanya Jika engkau termasuk burung yang memiliki sangkar Maka engkau mendengar suara gendri Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi Quran Surat Al-Fajar ayat 12 Lalu terbanglah untuk menempati tempat tertinggi Sementara jika engkau termasuk binatang melata Na'udzubillah Berarti engkau termasuk mereka yang disebut Allah Mereka seperti binatang bahkan lebih sesat Quran Surat Al-A'rob ayat 179 Yakinlah bahwa dalam keadaan demikian Engkau sedang membawa perlengkapan Menuju jurang neraka Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh